Kalau kita melihat juga saat ini, nampaknya Dewa United sudah mengetahui kalau di depan mereka ada Nero yang sedang melakukan proning tadi. Satu pemainnya rancit langsung mundur terlebih dahulu. Regroup dilakukan tembakan demi tembakan. Pressure dilakukan oleh pemain terbaru, Dewa United. Jersey datang dari Skylight Gaming. Ada sebuah knock yang sudah didapatkan oleh pemain-pemain dari NFT. Ternyata arah yang berbeda. Justru kali ini Nero harus berhadapan dengan dua tim secara sekaligus. Regroup akan dilakukan. Satu kempaun saja namun utility sudah masuk. Kita belum tahu itu utility apa ternyata. Adalah sebuah-sebuah untuk menutup vision dari pemain-pemain Nero. Mencoba untuk maju mungkin Dewa United. Namun mereka harus berhati-hati karena NFT juga memiliki angle shoot yang free menuju ke tempat ini. Iya, tapi dari DU tampaknya mereka dengan cukup tenang. Dari tadi terus menahan posisi mereka tidak membiarkan ruang gerak yang terlalu luas juga kepada tim Nero. Tapi di belakang Nero juga ada BTR, ada NFT, dan di sebelahnya juga ada tim SOBG. Ini dari tim DU dan juga dari tim lawannya Nero. Keduanya dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Jadi cukup menarik kalau kita lihat fight demi fight yang terjadi. Jadi ada sebuah pergantian utility saling melemparkan. Utility bahkan ada cicilan damage yang kali ini didapatkan oleh Dewa United. Nampaknya pressure demi pressure terus diberikan oleh lawan-lawan yang berada di area ini. Supply Bank tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Flo juga. Mencoba untuk keluar dari kempaun terlebih dahulu. Maju ke area pemain-pemain dari Nero. Mereka sudah tahu di mana posisi dari Nero. Namun mereka belum tahu setup seperti apa yang dilakukan oleh Nero. Berada di area ujung sebelah mana. Di area kempaun area mana yang sudah dikuasai oleh pemain-pemain Nero. Karena mereka terpisah di ujung dan ujungnya. Namun kali ini Miliano mencoba untuk menyambut dengan peluru panasnya pemain-pemain Dewa United yang datang. Nampaknya yang berada di area peteban adalah satu pemain yaitu Cae-Cae. Menuju ke arah depan ada sebuah tembakan yang terjadi. Steve Boy tumbang di sana. Mudah saja untuk pemain-pemain Nero mendapatkan satu knock. Penting untuk membuat keadaannya imbang. Dua melawan dua saat ini. Iya tapi Miliano benar-benar tenang banget. Langsung dapatkan satu target kali ini. Kita bakal lihat dari seorang Om Gadung. Mulai di setiga oleh Miliano dari Jersey. Harus tekstokan kali ini dengan dua player yang masih aktif. Harusnya mereka bisa mengubahkan Miliano. Tapi Jersey juga terkena oleh Kraibu SUBG. Menjadi terparti dalam fight di antara kedua tim ini. Tapi Bulls di pelahangkara lobby 14 yang tersisa. Dari seorang Om Gadung lagi panggil seorang Jersey masuk dalam ruangan. Dan coba untuk diselamatkan di tempat yang lebih aman. Tapi Nero tidak mengetahui hal ini. Karena mereka dihalangi visionnya. Dan mereka pun ragu untuk melakukan rush. Padahal ke knock dua. Tapi mereka gak tahu infonya ke knock dua. Ya itu yang sangat disayangkan dari Nero. Tapi Larry mencoba untuk melakukan inisiasi serangan. Menuju ke arah kempaun dari Dewa United. Tiba-tiba keadaannya berbalik. Yang awalnya Dewa United terlihat percaya diri sekali mereka untuk maju. Unggul tiga playernya. Tumbang satu dengan cepat Cae-Ca. Itu yang membuat Nero memiliki sebuah space. Untuk setidaknya melakukan riset kembali. Dewa United pun akhirnya sadar. Kalau mereka tidak hanya melawan satu tim. Mereka melawan dua tim secara sekaligus. Tapi ini menjadi TPU ya. Mereka perlu berhati-hati. Mereka sudah knock dua player mereka tadi. Jangan sampai knock lagi. Jangan sampai knock lagi. Ini mungkin menjadi info tambahan kepada tim Nero. Dan mungkin kali ini mereka akan rush. Tapi dengan posisi yang diambil oleh Om Gadung dan kawan-kawan. Kayaknya jauh lebih aman sih kali ini. Mereka pun sudah tahu bahwa di kiri kanan mereka ada lawan. Banyak yang ganggu mereka. Mereka pun banyak mengambil posisi prone kali ini. Tapi lihat dari Steve Boy nampaknya cukup berani. Mengintip ke arah rumah yang diisi oleh pemain-pemain Nero. Dan tempat ini pun masih masuk zona. Jadi mereka tidak perlu-perlu untuk pindah buru-buru ya. Tapi BFD ternyata kata Sunset dimasuk lewat cave. Benar kayaknya mereka. Lewat cave, lewat bawah. Nge-push langsung ke utara dan ke tiga member mereka. Di mana satu player akan melakukan healing. Ya ternyata bertemu dua tim yang cukup kuat bermain di Sunhawk. Bunofite dan juga Vick Team 365 yang kita tahu bersama. Pemain-pemain mereka adalah mantan tim Takaya. Yang memang sangat kuat saat bermain di area Sunhawk. Namun Pemikun akan coba dilakukan. Clone Combat terbangun kali ini. Steve Boy kembali tumbang untuk kedua kalinya oleh pemain-pemain. Dari tim Nero. Namun kita berpindah. Tiba-tiba menuju ke arah suplebank. Dan saat ini Dewa Yunati dipulangkan seluruhnya oleh Nero. Tiba-tiba entah apa yang terjadi. Awalnya mereka unggul jumlah. Tiba-tiba dipulangkan oleh Nero. Bang Jamal Makan Gulali, lu jual, gua beli. Terjadi di match kali ini. Yap, kita bakal lihat di BFD bakal sama juga depan juga. Meng-clear lawan-lawan mereka dapatkan tiga elimination. Memasuki zona kita yang keempat kali ini. Di mana kita bakal lihat dari BFD tampaknya kembali mendapatkan... Oh tidak mendapatkan healing. Gua kira pasti dapetin kotak, buka healing. Wih lumayan nih ada healing. Dan tampaknya dari seorang tuyul. Megang 10 verse 8. Cetah gua gak lihat berapa. Ini dia. Ucup. Wah buka toko dia. Betul. Udah punya 32. Kalau tuyul bisa 42. Ucup kurang bisa cek toko sebelah di tuyul. Iya. Namun kalau kita melihat ternyata pemain-pemain dari gig. Satu tumbang dengan cepat oleh seorang ucup. Karena free sekali tadi menggunakan sebuah motor. Terlalu terbuka posisinya. Pemain-pemain bonafide menggunakan strategi terbaik mereka untuk melakukan healing. Ya tapi kayak kita bakal lihat dari apotik cetah. Bakal ngumpulin healing-healing lagi. Dan memang kalau emang udah habis. Bisa juga minta sama tuyul store. Tuyul store. Jadi sebenarnya si tuyul ini adalah cabang. Cabang. Ucup ini adalah pusat. Supplier utama. Iya. Supplier utama dia. Sebutannya Ucup Grocery? Bukan dong. Bukan. Bisa juga sih. Tapi memang Ucup inilah yang ekspor-impor dia sebenarnya. PT Ucup Cetah. Ucup Cetah betul. Makmur jaya. Makmur jaya. Bisa bikin PT ya udah ya? Iya bisa. Udah giling-gilingan karena memang menjadi supplier. Banyak banget. Iya ini asetnya banyak nih dia. Betul, betul, betul. Bahkan kalau kita berpindah kembali dari pembahasan bonafide tadi. Sudah ada yang bertemu kali ini. Kepang sama dan granat. Perfekt. Yang dibangun oleh seorang Rosemary. Menjebak kali ini. Dan nampaknya satu tumbang. Namun juga tumbang pemain-pemain dari suplebank. Saat tadi sebenarnya momentum. Sudah mereka temukan. Membuat satu jebakan granat. Membuat satu tumbang dari Grims. Tapi Leon DZ ini menjadi pemain bintang dari Grims. Untuk sementara waktu kalau kita lihat. Pemain yang paling berpengalaman. Pemain yang sudah sempat bermain di PMPL. Dan meratakan pemain-pemain dari suplebank. Iya pelang. Sari katanya juga tujuh elimination bagi tim Grims. Dengan empatnya berasal dari seorang Leon. Dari acun kawan-kawan. Bakal langsung coba bergerak juga. Menuju ke depan kali ini gantian nih. Kata Nero lah lawanku berubah kali ini. Tadi ya lawannya tinggal 3-2 tadi ya? 2. Sekarang lawanku 4. Lebih susah dong kali ini. Dan kita bakal lihat dari seorang Hazel. Tampaknya gak ada info. Bahwa ada yang nge-HBD. Langsung ditumbangkan. Dan Hazel tanpa berlama-lama. Tidak ada informasi. Langsung dipulangkan kara lobby. Namun hati-hati Larry. Sudah melakukan sebuah flank. Larry bisa keluar dengan waktu yang tepat. Karena granat. Langsung meledak di kempau dari Larry. Sepersekian detik. Kalau dia terlambat. Dia pasti knockdown di area tersebut. Namun cepat keputusannya dibangun oleh Larry. Kita juga melihat menuju ke area yang berbeda. Ada granat. Ada granat yang kembali dilontarkan oleh pemain-pemain dari Grims. Mereka mencoba untuk kembali menambah pundi-pundi poin. Namun Eldoge. Dimana kalau kita melihat fight kali ini dan juga circle-nya. Pertama-tama. Yang mau gue bahas. Sebenarnya dari tadi ya. Ini tempat yang gue hindari sebenarnya. Kalau kita bermain di Sando. Karena apa? Open gimana-mana. Titik ini open banget bener Flo. Di bagian depan itu high ground. Belakang kuari datang. Kiri pergerakan dari bootcamp dan lain-lain. Itu membuat memang sulit banget. Tapi circle-nya lagi dan lagi. Biggeron kayak punya magic wand di dua game ini. Dia bener-bener bisa untuk mengambil the middle part of circle. Dan sekarang dapet lagi di Sando. Kalau kata reski Kang remote. Kang remote. Betul. Mendaliin zona. Betul-betul. Jadi magnet circle namanya Biggeron. Namun kalau kita berpindah juga fight yang kembali pecah. Pemain-pemain dari Grims. Leon. Tanpa yang terjadi. Tidak knock zona namun. Akhirnya Lenny. Kembali membuktikan kualitasnya juga pemain yang sangat berbahaya. Pemain yang satu ini kembali mendapatkan knock demi knock penting. Untuk timnya bertahan dengan dua pemain tadi. Satu sudah tumbang. Terisak sendirian saja namun cukup kuat. Larry untuk terus mendapatkan healing-healing dari sisi lain. Racer juga merupakan atau melakukan hal yang sama maksud saya dengan 20 first aid-nya. Ya tapi dilihat dia gak mau buru-buru menggunakan first aid. Dia coba melakukan healing-healing dengan bandit juga. Coba menghemati jumlah first aid yang dimiliki dan coba masuk ke late game. Tapi di lain sisi NFT bertemu dengan dua tim sekaligus. Aura dan juga dari BTR. BTR The Last Zone Bender kali ini bakal bertahan di pinggiran zona. Yang kembali menuju ke arah mereka. Benar-benar ini. Sangat sulit kalau kita lihat untuk masuk ke area circle. Karena sudah dijaga bahkan menjadi satu-satunya tim. Yang memiliki compound menjadi magnet circle. Untuk di hari ini dua match berturut-turut. Tinggal menunggu tim-tim yang datang. Tinggal di absen saja oleh Bigatron Red Alliance. Namun harus bersati-hati karena kalau kita lihat. Sudah ada bonafide yang mencoba untuk masuk perlahan. Dari arah yang berbeda. Tidak seperti tim Onyx yang datang. Iya. Dan kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Bigatron. Mereka bakal terus bertahan di pinggir zona. Bakal harus nge-clearing. Tapi dari sisi lain dari tim Onyx juga harus menghadapi tim Boom. Yang kali ini menjadi lawan mereka di pinggir zona. Siapun maju duluan bakal ke takedown. Jadi mereka harus nge-clearing terlebih dahulu. Agar kedepannya lebih aman lagi. Ada sebuah tembakan yang dilakukan oleh seorang bosku. Memberikan pressure terlebih dahulu menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx. Onyx dan Boom memiliki PR yang sama. Harus bergerak tapi mereka juga sadar harus meng-clearing area ini terlebih dahulu. Untuk bisa bergerak dengan nyaman. Ya kita bakal terfokar pelan-pelan merangkak. Menuju ke arah tim Onyx. Mendekat ke arah mereka. Tapi lain sisi dari better pun sedang melakukan clearing terhadap lawan-lawan mereka. Dan alat digabur pulang ke arah lobi. 7 tim tersisa. 16 tim si live. Tampaknya kita bakal melihat cukup banyak tim yang akan terkikis dalam zona kita kali ini. Dobrenki bergerak dia dengan Thompsonnya dari sisi lain Rosesi. Yang kembali kali ini bermain untuk Onyx yang mana sempat berganti menjadi Casey. Kembali jadi Rosesi. Cleon pun sama sempat berganti menjadi Raffi. Kali ini balik lagi menjadi Cleon. Bergerak juga seorang Fokker. Pemain yang kita tahu kualitas dari Fokker. Dua yang terisak antara bosku dan juga Fokker. Bahu-membahu untuk membawa boom. Setidaknya selet game mungkin. Yap, tapi itu bakal terserang bosku kali ini tidak memiliki healing lagi. Siapa yang dia mau incar? Apakah meretembak? Apakah mau backstep? Bosku berlari-berlari. Tidak bisa bosku. Karena dia bakal tumbang kali ini. Dan Fokker tinggal menyisakan dua. Verse 8 lagi. Ya sedang mencoba untuk bergerak sedikit demi sedikit. Fight yang nampaknya sudah tidak terjadi karena boom. Tidak melanjutkan fight-nya bersama dengan Onyx. Sehingga Onyx lebih nyaman lagi untuk masuk. Menuju ke arah Kempau dari Bigatron Red Alliance. Namun seakan menjadi raja terakhir. Dan siapapun yang menang fight harus bertemu Bigatron Red Alliance. Yap, ini dari BTR benar-benar mengendalikan zona. Tapi dari seorang Jobrangki bakal menangkap menuju ke arah pinggir zona ya pelan-pelan. Ini dari Onyx. Kalau gue jadi mereka, gue bakal coba trading dengan BTR. Gimanapun ini open field lawan rumah, compound. Betul. Kalau gak mau harus coba trading. Ini yang menarik adalah kalau Onyx bisa sebagaimana mereka dapat chicken kemarin di Miramar ketika melawan boom. Ya. Ketika Nick lawan Booker harus seperti itu. Dia harus berani untuk tembak ke depan untuk bisa penetrate ke arah kompon milik Bigatron. Tapi tadi BTR, dia tahu bahwa dia jumlah imbang. Dia ngirim pemain tadi khusus no flank. Terus sekarang nyatu kembali dengan timnya. Tapi Rosesi terlalu terbuka. Belompat ke arah pohon ketahuan dan langsung takedown. Nick pun lagi melakukan healing. Gue gak tahu apakah niatnya memang full heal. Atau memang dia terpaksa karena gak bisa gerak. Tapi dia bakal ditinggalkan di bagian pinggir-pinggir blue zone. Dan ditugaskan melakukan healing. Sedangkan Jobrangki bakal maju ke depan menuju ke arah zona. Merangkak dari posisi. Masih terus berupaya untuk melakukan healing saja. Pemain-pemain dari Onyx. Jobrangki juga nampaknya sudah ketahuan posisinya. Karena mulai ada granat yang menuju ke area dari seorang Jobrangki. Ada granat selanjutnya. Granat pertama gagal. Granat kedua akhirnya berhasil. Ketegal jalan kaki. Kalau gagal coba lagi. Zuxi melakukan hal tersebut. Ada granat yang ketiga. Pastinya akan menjadi confirm elimination untuk Diatron Red Alliance. Oke belum confirm. Tapi sudah cukup sekarang juga. Dan dengan tumbangnya Jobrangki. Ini berarti BTR kayaknya fixed chicken. Karena tiga pemain lawannya. Bukan tiga tim ya. Tiga pemain lawannya. Semua di blue zone. Ini Red Alliance program to win. Mereka program the zone ke arah mereka. Betul sekali. Tapi gak beneran ya? Gak beneran. Jangan yang lebih serius. Lagi netizen. Netizen. Betul-betul. Ini berkaca dari dua game. Mereka ternyata sangat cerdas sekali pemilihan tempatnya. Untuk mereka memilih area sesenter mungkin. Dari circle-circle tengah di mid game. Dan akhirnya di late game-nya mereka mendapatkan area zona. Dan kalau kita lihat kembali mendapatkan satu pemain. Adalah usut dari Bonafide. Kembali juga ada satu knockdown yang terconfirm. Itu adalah Joe Branky. Berarti tersisa pemain dari Onyx dan juga Grims. Iya. Kita bakalkan juga dari tim BTR RRA. Pelan-pelan menjaga posisinya. Nick. Kita coba bertahan dan menggunakan healing. Kita bakal lihat adu-adu healing. Tampaknya Nick. Karena memang baru menggunakan healingnya di akhir-akhir. Menangkan kali ini adu healing dengan tim-tim lain. Masih ada first aid yang dimiliki oleh seorang Nick. Namun pada akhirnya winner-winner chicken dinner didapatkan kembali back-to-back oleh Digatron Red Alliance. Ya back-to-back seperti hari pertama. Kali ini setelah tusun muncullah back-to-back. Dan kali ini memang zona berpihak dua kali terhadap tim BTR. Terima kasih.